Halo Gadgeteers! Kembali lagi bersama saya, Arfi. Di depan saya sudah ada Huawei Y7 Pro 2019. Jadi, setelah kemarin merilis Mate 20 Pro dan Mate 20..., ...Huawei memasukkan lini entry-level mereka... ...yaitu Huawei Y7 Pro yang sekarang sudah beredar... ...di marketplace online atau di toko-toko... ...dengan harga sekitar Rp 2 jutaan, Rp 2 juta lebih sedikit. Nah, langsung saja kita masuk ke unboxing-nya. Terima kasih telah menonton! Oke, jadi di depan sudah ada dus dari Huawei Y7 Pro 2019. Cover depan ini bentuk hape-nya ya, mirip dengan cover ini..., ...smartphone yang baru diresmikan kemarin di India. Ya, terus di samping ada tulisan Huawei Y7 Pro 2019. Samping ini juga ada. Bagian atas logo Huawei. Bagian bawah ini ada ini-nya ya..., ...warnanya Midnight Black, berarti bukan yang biru. Storage-nya 32GB, RAM-nya 3GB dan sudah ada SDPPI. Ini sebenarnya sudah resmi di Indonesia. Nah, ini nih, kita lihat di sini, diproduksi oleh Sat Nusa Persada. Berarti ini sudah resmi, garansinya resmi... ...dan pasti masuk ke videonya GadgetGaul. Oke, kita buka saja sekarang. Bawah Bawah Pertama, kita taruh dulu di sini. Ini ada handset-nya, Huawei Y7 Pro 2019. Ada sticker-sticker. Di sini ada tempat untuk diisi oleh jelly case, transparan ya. Berarti sudah tidak perlu mencari-cari lagi kalau misalkan butuh keamanan tambahan, bisa menggunakan jelly case bawaan dari Huawei Y7 Pro 2019. Masuk ke sini ada Quick Start Guide dan kartu garansi untuk perangkat merek Huawei. Dilanjutkan oleh SIM Adjector-nya. Kita cocah dulu. Tip-nya seperti ini. Pertama, kita masuk berikutnya ke charger-nya. Di sini kita bisa lihat output-nya 5V 2A, sudah fast-charging walaupun belum teknologi yang cepat-cepat sekali. Tapi ini sudah oke lah, hape Rp 2 jutaan sudah 5V 2A. Kabel-nya ini... Nah, masih Micro-USB ya? Micro-USB belum Type-C. Tapi tidak apa-apa karena masih banyak ya aksesoris memakai Micro-USB, jadi tidak terlalu ribet untuk mencari kabel cadangan atau misalkan buat powerbank dan lain-lain. Ada headset juga yang cukup sesembunyi ya tempatnya. Oke, selanjutnya kita beres-bereskan dulu, kita masuk ke hape-nya. Oke, nah ini di depan saya sudah ada handphone-nya ya. Huawei Y7 Pro 2019. Oh, sudah dilengkapkan dengan anti-gores bawaan. Kita coba peran-peran. Ya, ini sudah dibekali anti-gores bawaan. Jadi, tadi case tambahan sudah ada dan sudah ada anti-gores bawaannya juga. Nah, di bagian depan ini kita bisa lihat notch-nya kecil begini ya. U-notch itu, untungnya mirip-mirip Essential Phone. Lalu, di atas ada real speaker. Di bawah, logo Huawei. Di samping kiri, ini ada SIM slot. Kalau kita buka, apakah ini triple slot? Nah, triple slot ya, dual SIM dan bisa microSD juga. Jadi, tidak perlu mengorbankan SIM 2 untuk mendapatkan storage tambahan. Oke, kita masukkan lagi. Di bagian kanan ini ada power button. Enak ditekan, dan volume button. Lalu, di bagian atas ada jack 3.5mm dan noise cancelling microphone. Lalu, di bagian bawah ini microUSB slot. MicroUSB slot, dan ada speaker gede. Kayaknya salah satunya ini microphone. Tidak ada stereo speaker lah, pasti ada salah satunya microphone. Nah, kalau di bagian belakang ini, kita cabut saja dulu. Ini masih nyangat sih. Ini tidak mau lupas lagi. Aduh, sip! Ini ada dual camera. Yang satu ini depth sensor. Dan yang satu lagi, kamera berapa megapiksel ya? Nanti kita coba cek saja ya. Saya lupa juga berapa megapiksel. Tulisan AI Camera, LED Flash. Tidak dual tone, single tone saja dan logo Huawei. Oke, kita coba nyalakan ya. Huawei Indonesia. Wow, ini boot screen-nya ini banget ya. Menandakan kalau ini tuh hape yang resmi di Indonesia banget nih. Ini mungkin bisa dicontoh untuk brand-brand lainnya. Oh ya, kalau misalkan kalian mau tahu spesifikasinya lebih lanjut... Oh, ini ada beberapa point of interest di Indonesia ya. Oke, kita lanjut. Kalau misalkan kalian mau tahu spesifikasi yang lebih lengkapnya... ...bisa cek kolom deskripsi di bawah. Ini kenapa akhirnya begini saja bang? Kenapa tidak bunderan high saja tadi ya? Maksudnya ini serem banget. Oke, EMUI. Ini saja ya, saya setelah membaca, lewati, nanti saja. Lewati saja. Oke, aktifkan. Nanti saja. Ini, selesai. Terima kasih. Ini, benar-benar kasih. Ini, kenapa. Nah, ini kenapa looping di sini? Nah, akhirnya. Ini kenapa tadi looping di situ? Ya, benar-benar tadi kita pencetnya yang benar ya? Tapi ya sudah lah. Nah, ini sudah di homescreen-nya. Ada aplikasi untuk memenuhi TKD-an ya. Pasti ini ada kode di sini, Messenger, Kameran 360, ada ID3store, BaBe, BliBli.com, dan Tokopedia. Wah, ini setidaknya sekarang aplikasinya yang cukup familiar ya, Tokopedia dan BliBli.com. Jadi, tidak perlu lagi repot-repot untuk install di Playstore... ...walaupun nanti mungkin butuh update, tapi ya setidaknya aplikasi TKDN-nya... ...yang familiar lah buat kita. Kita masuk ke bagian pengaturan. ...lalu kita cek tentang ponsel-nya. Nah, ini versi EMUI-nya 8.2.0, belum yang terbaru ya, belum EMUI 9. Versi Android-nya juga 8.1, belum Android Pie... ...tapi ini cukup kekinian lah, maksudnya tidak jadul-jadul banget lah. Nah, lalu ini CPU-nya Qualcomm Snapdragon 450 yang efisiensi dayanya cukup bagus. Lalu RAM-nya 3GB dan penyimpanan internal dari 32GB bisa kita pakai 23,42GB. Layarnya HD+, 720p, terus kita coba cek Face Unlock-nya. Masukkan PIN dulu. Sekarang kita scan ini-nya. Oke, kita coba. Oh, langsung terdeteksi ya, tapi harus swipe dulu. Mungkin nanti ada opsi biar langsung unlock ya, tanpa harus swipe up. Oke, terakhir kita cek kameranya. Nah, kita potong-potong di sini. Cukup lama ya, saya tersebut-nya ya. Kalau fokusnya. Fokusnya juga tidak terlalu cepat. Dan terakhir kita coba selfie-nya. Ini apa nih? Oh, ini biar di-mirror ya. Bayangan cerminnya kita hidupkan saja ya, biar tidak ribet. Oke. Oke, sip. Untuk hasil kamera, sampel kamera, AnTuTu, Geekbench dan Sensor Box, bisa kalian lihat di sini. Terima kasih telah menonton! Tidak. Ya, itu tadi unboxing dan hands-on singkat dari Huawei Y7 Pro 2019. Ternyata kamera belakangnya ada AI kameranya ya..., ...jadi, bisa mendeteksi obyek seperti bunga, tanaman atau langit... ...dan memberikan saturasi yang oke. Jadi, saat di-post di sosial media, tidak perlu lagi menambahkan filter. Face Unlock-nya juga cukup cepat dan performa Snapdragon 450-nya... ...tidak seperti Snapdragon 450 pada umumnya. Untuk review lengkapnya, bisa tunggu saja di channel ini. Makanya, subscribe channel GadgetGaul... ...supaya tidak ketinggalan video unboxing hands-on... ...dan review terbaru dari kami. Nah, kalau kamu baru saja subscribe, selamat! Kamu baru saja bergabung ke satu-satunya channel gadget di Indonesia... ...yang konsisten membahas gadget resmi. Saya Arfi undur diri, kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye! Subscribe. Terima kasih.